Jom, Allahu Khafi Allahul Khafi, Rabbuna Al Khafi Qasadana Al Khafi, Wajadana Al Khafi Dikuni Khafi, Khafana Al Khafi Wa Ni'ma Al Khafi, Alhamdulillah Rizky Febian bersama tim Air Vibas Musik konser ke Kuala Lumpur, Malaysia Sudah sangat mematangkan 5K Kesehatan, kelengkapan kerum, kekompakan, kesiapan yang matang, dan kenyamanan Lihat saja, para tim Aiki semua terlihat enjoy dan penuh keharmonisan sangat bersama Rizky Mahalini dan Jania juga ikut pun sangat merasa nyaman bersama tim Air Vibas Mahalini pertama kali lalu lakukan pas sampai Kiel Ketemu Angkel Mutu, Kairos, Upinipin Apa yang pertama kali lo lakuin di KL? Nyari toko musik Jalan-jalan Makan, makan Apa? Makan 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 yang pertama kali lo lakuin pas sampai KL? Ketemu Angkel Mutu, Kairos, Upinipin Apa? Makan nasi kandar Tidur sih gue Tidur Kairin orang tua Jalan gak? Pas sampai KL Mandi Pas sampai KL Makan Cek bagasi Sudah lihat kan kekompakan mereka? Suasananya begitu sangat cair Apalagi persoalan manggung So pasti sangat bersemangat Dan saling mengisi kekurangan menjadi sebuah Kedepihan Ini siapa sih? Kemana aja? Ini pasti belum tidur Udah sih Tak ada percecokan diantara mereka Karbonisan adalah senjata utama Demi kerancaran konser dan segala sesuatu Yang wajib dipegang dan diterapkan para guru Jalan however tough 分 men dua w even ter na konser perdana Rizky Fibian di Malaysia ini persiapannya memang sudah sangat dimatangkan karenanya mereka berangkat sehari sebelum konser dimulai agar ada jeda istirahat yang mau jalan-jalan pun dipersilahkan asalkan menisiplinkan diri dan harus tahu waktu ya Rizky Fibian memang bukanlah idola baru bagi para pecinta musik di negeri jiran ini wajah dan suaranya tak jarang mengisi stasiun televisi di Malaysia hingga saluran-saluran radio atau pernik yang serupa poin plusnya adalah para penggemar yang selama ini hanya mendengar suara dan wajahnya dari balik kaca televisi atau suara perangkat elektronik sejenis radio kini sosoknya sudah datang langsung ke Malaysia tentunya para pencinta musik di Malaysia menyambut hangat Aiki tak terkecuali oleh para kaula muda terbukti beberapa penggemar Aiki saat tiba di bandara langsung memintanya untuk bersuah foto bahkan beberapa diantara mereka berlomba-lomba membeli jilbab untuk menonton langsung Aiki tampil di Kuala Numpur besok malam diketahui sebelumnya pesawat yang ditumpangi kru airfibus sempat tertunda selama 10 jam di bandara Soekarno Hatta di Jakarta karena sesuatu dan lain hal alamat hanya sebagian barang yang berangkat tapi orangnya belum meski begitu personil lengkap airfibus musik semuanya kini sudah tiba di Kuala Lumpur Alhamdulillah karena makanan Indonesia dan Malaysia tak beda jauh mengisi kampung tengah pun pasti menjadi sasaran utama lihat saja Aiki Neng Lini manajer Neng Lini dan Aiki beserta para kru lainnya begitu sangat lahap makannya yang tadi rapi jadi nggak rapi sama saya nih berantakan semua tuh nih ya barang semua udah lihat dong selimutnya ini udah udah nggak beraturan begini udah beranggabra udah udah hancur kacau balau nih baju-baju ya semua tuh sepatu nih baju tidur ya terus ini barang ini kamar mandi tuh gitu doang tuh kamar mandi belum terjamah udah sih nah ini kamar aku connecting tapi nggak tahu sama siapa connectingnya kita buka mana sih ini lihat tetetet ya bisa dibuka nggak sih nggak bisa lagi kayak gitu deh tuh disana tuh belanjahan mulu itu kayaknya bu view luarnya begini nggak nggak nah nih itu sebenarnya bagus cuma sebentar kayaknya asik kalau lampu dimatiin nih ya semoga konser Aiki besok di SIPP Kuala Lumpur berjalan lancar ya mohon doanya ya teman-teman mudah-mudahan semuanya melebihi dari apa yang mereka inginkan hingga pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat amin terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis terima kasih terima kasih terima kasih